Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel video terlengkap dan terupdate apa lagi di HSRWL Ya, di video kali ini gue mau sedikit curhat sekaligus mau perkenalan ya Ya mungkin video kali ini lebih mengarah ke edukasi ya Edukasi dan sharing sih, lebih tepatnya kayak ngebutuh, kayak gimana sih Iya, gitu kan Oke, jadi kali ini tuh gue mau memperkenalkan salah satu produk dibilang terbaru sih nggak juga ya Udah hampir 2 tahun lah dari 2020 HSRWL itu ngeluarin yang namanya Big Bracket Ini ada di depan gue dan ini udah kepasang di dalam velg Big Bracket Jadi, apa sih Big Bracket itu ya kan Kalau misalnya kita tanya Big Bracket itu apa Ya, intinya Big Bracket itu adalah Nah, Bracket itu adalah bagian pengereman ya Ada cakram, ada disc, ada kaliper, ada brake pad gitu kan Nah, kalau Big Bracket ini adalah ya aftermarketnya yang memang kita bikin lebih besar daripada dibandingkan ukuran biasa Oke, jadi berangkat dari kegelisahan gue mengenai anak-anak muda yang suka ngebut Nah, gue nggak tau sih kalau lo suka ngebut atau nggak Yang pasti untuk ukuran mobil Brio aja Brio ya, gue bahasnya Brio nih, LCGC Brio 1200cc aja Itu bisa lari sampai 150 km per jam Ya Dengan mobil standar Ya, dengan mesin standar, setting HU standar itu bisa lari 150 km per jam Apalagi kalau misalnya udah di remap Yang dimana dia bisa lari sampai 200 km per jam Untuk seukuran Brio, Honda Brio Ya Oke, kalau misalnya ngebut tuh gampang banget deh Lo tinggal injek gas dalam-dalam Pasti nyampe Nyampe tuh 150 gitu kan Nah, cuman pertanyaannya nih Ketika lo siap untuk lari ngebut Mobil lo lo mau ngebut Lo udah siap untuk ngerem atau belum? Ya, itu dia makanya Karena banyak banget polemik-polemik yang terjadi itu adalah Orang-orang ngebut bawa mobil Weet Gara-gara apa? Ya, gara-gara nggak bisa ngerem Makanya ini salah satu Kalau misalnya ada orang yang tanya sama gue Masa lagi gue pengen modifikasi mobil dong Apalagi adek-adek yang baru SMA Baru lulus SMA Baru lagi mau kuliah Baru dikasih mobil nih sama orang tuanya Apa segala macem Mas gue pengen modifikasi mobil dong Salah satu part yang akan gue sebutkan pertama itu adalah Dari big bracket Dari sektor pengeremannya Oke, kenapa? Karena ya tadi Semua orang bisa ngebut Mobil Kondisi standar aja bisa ngebut Bisa lari di atas 120 km per hour Oke Nah, pertanyaannya cuma satu tadi Bisa ngerem atau nggak? Nah, inilah Makanya balik lagi Gue sering banget Gue menyampaikan sama teman-teman juga Kalau misalnya kita bawa Mobil Sebelum lo bawa Push mobilnya sampai to the limit Push to the limit Lo harus kenal dulu dengan mobilnya Mobilnya ini seperti apa? Mobilnya ini gimana? Kemampuan mobilnya seperti apa? Kapasitasnya sejauh apa? Ya, gue beberapa kali Kayak Dinyetirin mobil teman gue Terus kayak Kok lo nggak berani Agak ngebut gitu kan Segala macem Bukan nggak berani Tapi gue lebih ke Gue belum kenal sama mobilnya Jadi gue nggak tahu Mau gue push sampai kemana gitu kan Yaudah Makanya dari Bergerak dari kegelisahan gue Itu gue mau Mengedukasi juga nih Sama kalian semua Kalau misalnya memang ada rezeki lebih Dan memang kalian suka untuk Apa ya? Bahasa anak sekarang ya Cruising Cruising ya? Cruising ya kan? Atau Morning run Apa segala macem Kayaknya lo perlu Upgrade satu bagian ini deh Ya Ini adalah bagian pengereman Dari Big Bracket Nah dari HSR Wheel Ini yang mau gue kenalin Sama kalian sekarang Jadi Dari 2020 itu HSR Wheel sudah mulai Mengembangkan Salah satu teknik pengereman Yaitu Ini Big Bracket ini Sudah mulai kita perkenalkan Ya Nih Sekarang gue mau ngebahas Komponen-komponen Apa saja yang ada di Big Bracket Dan sekalian Biar teman-teman kenal Karena bahasanya gini Tak kenal Maka tak sayang Ya kan Makanya kita kenalan Supaya Makin sayang Oke Jadi Kalau misalnya Teman-teman bisa lihat Ya Di belakang gue ini Ada satu velg HSR Forge Yang sudah kita pasangkan Menggunakan Big Bracket Di dalamnya Oke Jadi salah satu fungsi Dari Big Bracket ini Itu ada Beberapa Bagian ya Yang pertama Kalau dari segi penampilan Fashion Lo bisa lihat Dengan penambahan Tampilan Big Bracket ini Menjadi tampilan Mobil tuh Velg itu ya Jadi kelihatan Lebih kaker Lebih kaker Lebih gahar Ya kan Ini sih sebenarnya Bukan ukurannya dia ya Kalau misalnya Yang lebih kaker lagi Dia harusnya Lebih tinggi lagi Lebih gede lagi Diameternya ya Nanti akan gue bahas Nah Big Bracket ini juga Memiliki ukuran Sama halnya Dengan velg Ya Satunya kayak gini nih Ini velg rank 20 Nah ini Big Bracketnya Paling kayaknya Gedenya 355 nih Ini 355 mm Harusnya Dia bisa naik lagi Naik 2 step Bisa lah 365 bisa nih Pakai 365 mm Tampilannya Akan jadi lebih bagus Itu untuk dari segi tampilan Yang kedua Dari segi performance Oke Sekarang kita main logika aja nih Ini Ini adalah Disk Yang dimana Disk ini Kalau misalnya di mobil standar itu Lebih kecil Kita pernah ganti Buat di Beberapa mobil Udah banyak lah yang ganti Nah Di Brio itu Dia kecil Kita ganti Gue pake yang Ukuran 285 mm Untuk di Brio Untuk di F30 Itu kita pake Ukuran 330 Pakai ring 18 Banyak lah pokoknya Jadi Big Bracket ini juga memiliki Berbagai macam ukuran Dan bisa disesuaikan Dengan kebutuhan temen-temen Contohnya Lo pake mobil Civic Misalnya Pake velgnya ring berapa Ring 17 18 19 20 Nah itu Penggunaan BBK nya juga Beda Gak bisa sama Lo harus cari Ukuran BBK nya Yang sesuai dengan Kondisi velg Supaya tampilan yang maksimal Performanya pun juga Maksimal Oke Nah oke Jadi fungsi BBK Udah kita bisa tentukan Ada dua Yaitu dari selain dari Forma Untuk meningkatkan pengereman Yang kedua itu Dia juga bisa untuk Memberikan fashion style Pada mobil kalian Oke Nah apa sih perbedaan BBK Dengan Rem bawaan dari mobil Salah satunya itu Yang pertama itu Yang tadi Adalah Si BBK ini Lebih tahan panas Dibandingkan dengan Rem standar bawaan mobil Kenapa Kenapa Perang denger gak istilah Rem blong Apa segala macem Ya kan Di rem gak bisa Gitu kan Ngebugel Gitu kan Apa segala macem Nah itu salah satunya adalah Dengan kondisi Ini Ya Jadi si disc ini Ini akan dimakan oleh Ini Ini disini ada Kampas ya Break pad nya Nah Ini kalau misalnya dipasang Misalnya Kebalik Nah Ini kayak gini Nah habis itu tiba-tiba Teman-teman lakukan pengereman Otomatis Apa break pad ini Akan ngegigit si cakramnya ini Untuk berhenti Semakin dalam Injek Ini akan semakin dalam juga Ngepress si Cakra Disnya ini Untuk berhenti Untuk menahan Laju mobil Nah itu yang Perbedaannya Kalau rem standar Itu akan cepat panas Ketika sudah panas Dia tidak akan bekerja Jadi ketika lo injek rem Gak akan ada remnya Hilang remnya Nah itulah salah satu Penggunaan Airflow Kenapa sih Ini kayak gini kan Ini kan modelnya sporty Ini kalau misalnya Re-S2 nih Sporty Semakin banyak angin masuk Itu supaya Untuk apa Untuk menahan BBK supaya Gak cepat panas Atau menahan rem Bawaan mobil Supaya gak cepat panas Nah sekarang Gue mau kenalan Sama part-partnya Dari big bracket HSR wheel Oke Yang pertama Seperti yang teman-teman lihat Ini udah ada Ini adalah Disnya Nah disnya ini Juga memiliki PCD Oke Ini Wajib teman-teman ketahui Nah ini ada PCD nya juga Yang dimana Setiap Breakback grid ini Memiliki PCD yang berbeda-beda Ada yang 400 Ada 414 Ada 514 Ada 514 Ada 6139 Ada 5127 Jadi tergantung sama PCD mobil kalian juga Kalian juga gak bisa sembarangan beli PCD Beli BBK nya ini Contohnya Dijual BBK Innova Tapi mobil kalian Yaris Yaris kan lubangnya 4 Innova 5 Gak ketemu bro Gak ketemu bro Jangan kan itu deh Sama-sama nih Dijual BBK Innova Misalnya PCD nya 514 Tapi mobil lo BMW E36 Yang PCD nya 105 X 120 Gak ketemu juga Jadi jangan sampai salah beli Pastikan Lobangnya juga memang sesuai dengan Mobil kalian Oke Nah si disc ini Dia memiliki berbagai macam ukuran Start from dari 285 285 Diameter ya Diameter 285 mm 295 300 305 330 355 365 385 Gitu ya Jadi Diameter nya ini juga Banyak Yang pertama Yang kedua Nih teman-teman bisa lihat disini Ada bolongan-bolongan Ada garis Ini yang kita sebut dengan motifnya Motif BBK pun juga macam-macam Ada yang Drill Ada yang slot Ada yang mix Kayak gini Drill and slot digabung Ada juga yang Cuma drill doang Yang bulat-bulat gini doang Ya kan Nah Kalau ini sebenarnya Ini juga Gue masih jujur aja Gue masih melihat juga Apa sih perbedaan Kalau kita pakai BBK yang Motifnya bulat-bulat kayak gini Atau yang Garis-garis silang-silang Cuma cocot-cocot Yang gitu kan Cocot-cocot Apa Kayaknya sih Akan lebih ke Lebih ke fashion sih Lebih ke fashion Dan Pengeremannya ya Mungkin kalau bolong kayak gini Dia akan lebih cepat Ademnya dibandingkan yang Drill ya Dibandingkan yang slot Yang garis-garis Kayak gitu ya Oke Ini untuk disknya Terus selanjutnya Gue mau kenalin sama Yang namanya Ini dia Ini adalah Kaliper Oke Kaliper ini apa Ini adalah pendorong Untuk pengereman Nah Di dalam kaliper ini Sudah ada termasuk Adalah Brakepad Nah ini Brakepad ini adalah Kalau bahasa digitanya Adalah Kampas rem Jadi Kalau si Kaliper ini Dia juga memiliki Beberapa macam Ukuran Ada yang si Satu pot Ada yang Dua pot Ada yang Empat pot Ada yang Enem ada gak ya Enem pot Ada yang Delapan pot Nah tergantung Delapan pot Semuanya Wih Pasti akan Lebih gede lagi Ya kan Itu biasanya dipakai Untuk mau gak bilang Memang powernya gede banget Ya Nah Kalau gue sendiri Pakai untuk di Brio Dengan CC1200 Itu gue pakai Cukup yang dua pot aja Udah cukup untuk ngebantu Nah makanya sekarang Teman-teman juga harus tahu Perbedaannya Satu pot Dua pot Empat pot Enam pot Lapan pot Itu apa Semakin besar potnya Pengeremannya akan Semakin lebih Menggigit Akan lebih semakin Tajem untuk pengeremannya Ya misalnya Mau mobil-mobil CC 5000 CC ini Mustang Misalnya 5000 CC Jangan pakai yang Single pot Jangan pakai yang Dua pot Kalau bisa pakai Enam pot Enam atau delapan pot Jadi ngeremnya pun juga Sesuai Sesuai dengan tenaga Mobil kalian Nah di AISR sendiri Ketika kita jualan BBK itu Kita sudah jual Satu set Jadi teman-teman Dengan harga yang kita Tawarkan Itu sudah mendapatkan Disnya Kalipernya Brakepadnya Dan termasuk Dapat yang namanya Bracketnya juga Bracket untuk pemasangan Di mobil kalian Dan itu juga Rata-rata sudah sesuai Dengan mobil kalian Jadi pemasangannya Adalah plug and play Jadi gak perlu khawatir lagi Perlu buhut-bubut lah Perlu apa Gak perlu Karena sudah plug and play Teman-teman tinggal Pesen aja Bang saya mau beli BBK Bang Mobil saya ini Saya mau pakai Velg ring segini Nanti Teman-teman juga bisa Konsultasi sama Teman-teman kita Yang ada di toko Atau bisa dihubungi Di customer service HSR Wheel Di bawah sini Kita tersedia Dari berbagai macam ukuran Untuk berbagai macam mobil Walaupun memang nanti kosong Abis biasanya Bisa nunggu inden Satu atau dua bulan Jadi Kalau gue sih Nyaranin Kalau emang Teman-teman nih Suka ngebut Suka Speeding lah Apa lah Crashing lah Morning run Segala macam Jangan hanya Memikirkan Memikirkan Ganti kenal pot Remap lah Ganti mesin lah Apa segala macam Tapi harus pikirin juga Di bagian pengereman Kalau zaman dulu Orang-orang biasanya Saya pakai big bracket ini Hanya untuk di Mobil balap Untuk balapan Nah cuman Kalau menurut gue Eranya sekarang Sudah bergeser Mobil harian pun Mobil daily pun Menurut gue Sekarang udah Wajib kayaknya Untuk pakai big bracket Kenapa? Karena di jalan raya Sekarang juga lebih serem Dibandingkan dulu Ya kan Lebih banyak Orang yang Selonong boy Gitu kan Apa segala macam Ya intinya cuma satu sih Kalau prinsip gue di jalan itu Kalau Lung kanabrak Pasti ditabrak Nah Kalau gue lebih memikir Gue harus selalu Lebih waspada Karena Gue selalu berpikiran Ketika di jalan raya Orang lain itu Gak bisa nyetir Jadi gue harus Lebih hati-hati Wah Ini orang Ntar tiba-tiba Dia bisa belok kanan Tiba-tiba dia bisa belok kiri Tiba-tiba dia bisa Nge-remen dadak Jadi gak ada tuh Yang namanya Nempel-nempel Di belakang mobil Apa segala macam Berbahaya Gitu kan Makanya buat teman-teman Ayo tingkatin Performa mobil kalian Tapi bukan di bagian mesinnya Tapi di bagian pengeremannya Kalian bisa menggunakan Big bracket dari HSR Wheel Yang pasti harganya terjangkau Banyak varian Untuk berbagai macam Untuk berbagai Model Merak Mobil kalian Oke Segini dulu Penjelasan kita Kalau misalnya gue ada salah Atau apa segala macam Boleh di kolom komentar Nanti kita diskusi bareng Bersama Intinya adalah Kita bukan hanya Menjual produk Tapi gue juga pengen Teman-teman lebih aware Untuk Di jalan rayanya Ya Kalau misalnya Mobilnya proper Mobilnya siap Untuk nge-rem Mau ngebut-ngebut Kayak gimana Selama itu di jalurnya Dan Selama itu Memenuhi batasnya Tidak melewati batasnya Silahkan aja Oke Gue Alirai sendiru diri Jangan lupa inget velg Ingat high sir Selamat sore